Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang tanjakan Cangar ya Cangar nanti tembus kembatu ini saya start dari Bundaran Pacet Pujasera ini ya oke nanti kita lewat Cangar ini saya menggunakan Toyota Kijang LGX 2002 ya, yang EVV injeksi 2000cc, nah ini juga ada Kijang Loo ini cuman yang new model, yang 2003 ke atas oke, sekarang kita langsung saja hopper gigi 1 lepas handbrake nyalakan langusian kanan, perhatikan spion, kosong, kita masuk nah kalau dari arah saya ini dari arah trawas, elak sana dari arah mojo sari nah itu ada papanya, mojo kerto kanan Cangar, batu, malang ke kiri nah kita mau turun ke Cangar ini ya jangan lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim nah ini kita rating ke kiri kita mulai turun ini ya rem, jangan lupa rem, ini turunannya cukup tajam untuk Cangar ini ya nice nah ini dia Cangar jangan lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim ini saya pakai gigi 2 sama rem ya rem lepas ada markanya sih jadi enak rem awas blend force laksan dulu lepas rem wow akhirnya kita ke Cangar juga ya guys oke tambahin gas carna tanjakan cukup gigi 2 terus ya gigi 2 aja nah gigi 2 RPM di atas 2000 ini RPMnya di atas 2000 awas nice nah ini kalau pakai mobil 1000 cc yang ngeri juga pas ha? ha? saya tak ada oh gak ada kalau kita tak saya lagi dulu oh ya weh ya usah oke guys disini banyak bakul-bakul bakul pentol biasanya disini ya nah ini jembatan yang terkenal jembatan Cangar saya mau putus bener cuma kok rame tapi gak apa-apa gak apa-apa ya di depan oh itu sebelah kiri pemandian ya bentar guys kita foto bentar aja oke guys seperti ini ya suasananya nah ini airnya sumber oh keren ya keren 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 oke guys kita kembali lagi banyak yang terpancet Cangar ya nah bisa dilihat wuhh pemandiannya keren airnya jernih ya terus sekarang kita lanjut oke guys kita lanjut ini pakai gigi 1 aja tanjakannya cukup lumayan saya pakai gigi 1 RPM 2000 ini sumber ini air air isi ulang air isi ulang air isi ulang ini saya pakai gigi 1 ya karena tadi stafnya dari bawah andai tadi dari bawah langsung jadi bisa pakai gigi 2C aku tak ngiri biar mobil belakang ini nyalip dulu nice ini kita akan terpakai gigi 1 dulu over gigi 2 nah kita langsung belak tajam ke kiri nah kita ini lurus ada yang goes ya disini ya ini saya pakai gigi 2 terus habis jadi di Cangar ini pemandangannya gak pernah bohong ya terkenal bagus cuma jalurnya yang agak ngeri nah ini saya pakai gigi 3 lemes nah saya biarkan grandmagenya lewat dulu saya over kedua nah ini ada warung-warung untuk res area sirat ngopi-ngopi nasi rawon nasi jagung ini tanjakan saya pakai gigi 2 RPM saya jaga di atas 2000 pelan-pelan aja asal nanya ya banyak pemotor-pemotor ini lewet ngeri ya orang-orang pacaran orang suami istri lewat ini seneng seneng karena apa lihat pemandangannya daripada lewat luar loh ya ini latihan ini meskipun jalurnya ekstrim tapi seneng lah ini ada mobil-mobil besar juga ini A7 itu seneng orang-orang pacar selatan lurus cangar batu ke kanan kita ke kanan berarti ke batu ya ini tanjakan cukup ekstrim kita tetap pakai gigi 2 ambil sisi yang agak luar sisi yang agak luar nah ini terkenal dengan trim blong oke 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 ini gigi 2 tetap gigi 2 meramat 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 bisa kok ayo 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 nah bisa tanpa saya opet gigi 1 bisa asal ancang-ancangnya tikungan sendi nah ini daerah sendi outbound-outbound kema-kema disana ini nah kita buka ya catre bisa apply bisa nah 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 itu jurang nah itu jurang ini banyak yang foto disini ya karena spotnya juga bagus memang keren ya nah ini tanjakan cukup ekstrim kita pakai gigi 2 ini RPF diatas 2000 tetap pakai gigi 2 ayo ayo pasti bisa AC-nya off ya ini kondisi AC off biar kerja buban kompresornya gak terlalu berat ini kalau pakai meting gak kuat dibelok-belokkan gini bannya jadi zigzag gini jalannya itu triknya tadi itu tikungan tajam tikungan sendi dari tadi itu karena dari atas ini turun terus mereka turun akhirnya ngerim kan ngerim terus akhirnya itu menyebabkan rem blong makanya banyak ban-ban kan kalian kalau lihat tanjakan pacet rem blong pasti disana itu tadi lokasinya memang ngeri tanjakan turunan sekitar 1 kilo liat itu jalannya itu jalannya sampai naik ke sana ngeri ya liat bayangkan kalian pakai atas ke sini ini saya pakai gigi 2 RPN 3 RPN 3000 saya tetap pertahankan seperti ini terus terus RPN nya turun 2500 nah seperti ini ya terus ini mulai lemes di atas 1 saya oper ke gigi 1 nah saya oper ke gigi 1 karena juga mulai lemes terus 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 banyak yang gak kuat itu meting-meting tadi ini ini tahapnya gigi 1 oke ini sudah mulai ladai saya oper ke kedua masih lemes guys ini saya urut gas nya saya tarik RPN 3000 kecepatan kecepatan gak sampai 40 30 ini saya tarik nah ini gigi 2 ya gigi 2 masih ini pelan-pelan menikmati kehidupan kalau gak menikmati ya pop rocker nya gak kuat ada 2 kemungkinan itu ada Xenia depan wah fansau Xenia bener oh tanyakan 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 RPN nya nge-drop ke 2000 ayo 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 saya oper aja ke satu nah ini wait sendi oh ada gigi juga tuh sahabat sini nah ini saya pakai gigi 1 ya RPN saya jaga 3000 pelan-pelan aja jalan cuma 20 pelan-pelan kalau pakai motobank gak bisa kenceng-kenceng ya ini kan bukan kecepatan tapi torsinya yang kuat jadi pelan-pelan tapi kuat gak bisa kenceng-kenceng kayak LCGC gak bisa LCGC tarikannya kenceng nah ini saya RPN nya 3000 gigi 1 wah tinggi loh ini bisa buka dengarkan perawangan mesinnya pakai gigi 1 saya ya pakai gigi 2 kemungkinan lemes ini gak bisa harus gigi 1 ini aja jalan kaki gak kuat motornya motornya skupi ini vario juga lemes oke saya over gigi 2 ayo 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 saya over gigi 2 ngangkat gak ya ngangkat gak ya yuk tarik yuk yuk tarik yuk RPN 3000 bisa lah iya nyangkat over gigi 2 kecepanan hampir 40 ini hutan leh gak oleh with sendi adventure nah itu jalan jalan cukup curang kita tarik dari sini pertahankan gigi 2 aja RPM di atas 3000 ini ya nah ini mulai turun RPM nya saya tetap jaga gigi 2 aja supaya gak over-oper gigi nah awas lambangnya banyak longsor nah ini kita mulai masuk hutannya ya hutan cangar gelap ini ya kita membelah hutan ini jadi kanan kiri hutan kita di tengah-tengahnya ini nasik ya galahnya turun ini rest area rest area cangar kalau mau makan bakso biasanya disini enak ini musim panas ya jadi enak tidak hujan tidak licin selamat datang di kawasan pelestarian alam taman hutan oke langsung tarik kita pakai gigi 2 ini ya kita pakai gigi 2 ayo 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 over ke gigi 1 ternyata ternyata gak kuat gigi 2 harus pakai gigi 1 pokok gigi 2 lemes guys oke pakai gigi 1 pakai gigi 2 lemes ternyata belakang ada innova nah ini dia kawasan hutan saya apetak foto dulu guys disini guys oke guys kita sudah sampai ini ya taman hutan rambut burjo ini kondisinya mobilnya pakai gigi 2 ternyata agak kesusahan di sana ya jadi harus pakai gigi 1 coba kita nanjak lagi ya ini disini hawanya mulai dingin ya baru terasa dinginnya disini karena memang tengah hutan ya oke sekarang kita nanjak lagi oke kita pakai gigi 1 ini ya gigi 1 terus gigi 1 gigi 1 kalau pakai gigi 2 bisa pokoknya ancang-ancang dari jauh tadi kebut karena saya berhenti pakai gigi 1 kita masuk kawasan hutan ya ini kalau di atas jam 3 sore saya sarankan gak lewat sini ya karena gelap dan kabutnya mulai turun ada kabutnya akhirnya itu worse ya jadi dengar suara itu ya cangri ini saya pakai gigi 1 terus pakai gigi 2 langsung lemes oke kita naik lagi oke kita naik lagi seru ya guys ya kesini lihat alam soalnya jadi main-main kesini aja seneng puas awas belokan tajam ya kita kurangi tempatan dulu nice rawat putin brio kita oper ketiga karena turunan ya depan ada brio disini agak sulit nyalip-nyalip jadi jangan sampai nyalip-nyalipan kita jaga jarak dengan depan sini oper kedua aja supaya aman awas kilubah ya oh tanjakan tarik gigi 2 RPM 3000 ayo 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 ini cukup curam nah kita ambil sisi luar pokoknya harus ini ya harus ngebut ya pasti kungan harus ngebut itu tadi yang viral di youtube-youtube ada tim relawan sering gak kuat disana ini saya pakai gigi 2 saya pesimis tadi beneran cuma karena ngebut jadi bisa ngebut dan ambil sisi luar kayak gini kita tenang ketukung ekstrim ngebut ambil sisi luar rawas tikungannya permainan setir harus bagus karena kanan bisa nabrak mobil sebelah kiri bisa masuk jurang itu kurang gak ada pembatasnya loh ini hati-hati jadi hati-hati kalau-lihat ini ya depan itu brio LCGC tahun baru kita gak bisa ngejar dia ditanjakan karena kemampuannya pasti lebih bagus dari kita ini kita pakai gigi 2 RPM 3000 yang turun yang turun ngebut-ngebut ya awas lambangnya itu jalur menyempit tadi itu ngeri tikungan itu bahaya ya kalau gak bener-bener ngebut dan tepuk patah sulitan kita ini biasanya ada yang jaga daerah sini nih gantian soalnya ini jalurnya menyempit nah ini loh babaknya ini loh babaknya babaknya oke lanjut itu ya nanjak ya habis kita turun terus kita nanjak dari sini saya over ke gigi 1 aja gak berani soalnya nice saya over ke gigi 1 karena tidak berani nah ini di tengah hutan kita ya daerah sini biasanya banyak monyet kalau saya lihat di youtube-youtube banyak monyet nah itu gunung ada lembun nah lihat mengeluarkan asap iya, gak akut iya, gak akut iya betah-betah wuih, turun lagi naik turun, naik turun cukup curam beri wasawat di komodekan di cangar ya di cangar hahaha mungkin di cangar tapi gakkah orang di wilayah cangar hahaha ini sudah menit berapa dua, lima kita finish sampai ini dulu jembatan cangar ya jembatan legend ini tanjakan cukup ekstrim saya pakai gigi 2 pakai gigi 2 sebenarnya bisa ya asal ngebut jadi saya sarankan pakai gigi 2 asalkan ngebut wih, ini hutan bambu kayak ya langsung singup serut suasananya hahaha jangan lupa berdoa bismillahirrahmanirrahim wih, keren ya keren, keren, keren keren, keren kawas tanjakan kita tarik saya sarankan main RPM-nya di atas 3.000 di atas 3.000 di gas sekarang sampai tanjakan ini dia turun ke 2.000 pakai gigi 2 pakai RPM-nya di atas 3.000 nah lalalala mobil belakang jauh yang gak kelihatan kayak Suzuki S-C4 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 nah nanti sempat saya lihat gak kelihatan sekarang wuh ini di tengah hutan kalau itu mau tanjakan cingin aku mau pergi di BCC di BW 1 ngeri memang kalau baru pertama ini saya baru pertama jadi belum paham pakai gigi berapa pakai gigi berapa kalau menurut saya pakai gigi 2 bisa pokoknya ngebut gak gini RPM-nya di atas 3.000 ngebut ini banyak yang foto foto oke mungkin tak ke sini dulu aja ya nah aku tak foto ya oh depan itu kayak eh jembatan ini saya tak foto di jembatan tak akhiri di jembatan dulu untuk part 1 ya nanti lanjut ke part 2 biar gak terlalu panjang jembatan legend oh masih jauh guys jembatan legend oh ini Watul Lumpang air terjun tanjakan tarik terus kita pepet si brio brio nya mulai lemes gitu nah kita pepet si brio jadi jalan cangar ini belah bukit ya bukit dia nanjak terus nanti di puncaknya terus turun ke batu jadi jembatan ini jembatan ini jembatan itu jembatannya kayak mau jokerto mau lho jembatan kembar mau lho jembatan kembar mau lho masih kesini wah jalannya berkelok awas nah gak ada pembatas loh ya hati-hati kalau main kesini langsung nanjak bahaya pelan-pelan saja ini awas langsung nanjak ya jadi begitu melok langsung nanjak nanjak ayo 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 RPM nya 2,5 ini nah pakai gigi 2 ternyata bisa oh nanjak lagi wuh 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 brio nya lemes brio nya lemes kita tempel aja kita juga ikut lemes oleh nah eh santai kita jaga jarak lagi dengan brio wuh ini nanjak langsung nekuk ini bahaya ini ya tarik 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 langsung ngepot ke kiri jadi banyak setelah tikungan dia langsung nanjak ya jadi hati-hati lewat sini nah itu ada kelambang tanjakan oh depan sana kita ambil anjang-anjang dari sini ya kita ambil anjang-anjang dari sini pakai gigi 2 wuh wuh ada ngang-angang dari sini get kita sentek sampai ke tarik yang 3 dan pakai gigi 2 wuh wuh brio nya mulai lemes brio nya mulai lemes ya hmm fungsi dari jaga jarak ya gini nih karena mulai lemes seperti ini di puncak ya deket puncak seperti ini Saya juga mulai lemes ini Karena brianya lemes Saya juga ikut lemes Ini jembatan pertama Jembatan legend ya Jembatan legend Banyak yang foto-foto Kayak gini foto model semua ini Nah ini ya Gak bisa berhenti disini guys Jalannya sempit Nah ini nanjak Saya lebih baik amannya pakai gigi satu ya Karena gak ngebut Dari awal tadi Saya pakai gigi satu Nah ini untuk lebih amannya pakai gigi satu Kalau pakai gigi dua Bisa saya ngebut dari bawah tadi ya Karena di bawah jembatan tadi itu Banyak anak-anak foto Jadi agak kesusahan Nah ini RPM amir 4000 Saya biarkan aja Oke ya Kita terus nanjak Terus nanjak Terus kita nanjak pakai gigi satu Kalau tokong oper kedua Kalau tokong oper kedua nanti dia lemes Nah itu agak tanjakan sedikit Saya tokong oper kedua Nah ini aja mulai lemes Oke guys ini mendingnya sudah terlalu panjang ya Saya cari tempat berhenti dulu Saya akhiri untuk part 1 ini Nanti kita sambung di part 2 Nah mungkin disini ya Wisata alam Nah wisata alam air panas Canggar Aku tak berhenti disini ya Oke aku berhenti dulu disini Itu ada sidra Ada brio Sgc seribu sgc semua Saya tak foto dulu ya Oke guys kita sudah sampai di Wisata alam air panas Canggar ya Nah seperti ini ya Keren ya Keren 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 Tapi jalurnya cukup ekstrim juga ini Bau kampas kopling